Watak itu diturunkan melalui genetik, ada di kromosom ayah bunda, kromosom ini ada namanya DNA-DNA, dalam DNA ada gen. Si ibu membawa kromosom seksnya itu ya istilahnya XX, bapak XY, apa sih itu Bu Aisyah, kayak apa sih bentuknya, kurang lebih kayak gini, ini pembesaran pakai mikroskop elektronik, kenapa disebut X, karena bentuknya kayak X, kenapa sih disebut Y, karena begini nih, pada laki-laki gini nih, Pak Izi, Pak Izi kromosomnya X sama seperti ini, cuman kata ilmuwan apa namanya ini, ya sudah ini karena dinamakan X, kita namakan saja Y ini, walaupun gak Y-Y banget, di dalamnya apa ini, benang-benang, benang-benang DNA, benang-benang gennya di situ, oke, nah ini genetiknya, gen itu, DNA itu, dia membawa pesan, pesan apa, pesan yang dari bapak ibu kita ini, dengan leluhur ke atas, sampai berapa Bu Aisyah, sampai tujuh, kurang lebih gitu, kalau kita belajar ibu genetika, ya, nah misalnya ibu, ibu saya namanya ibu Hermina, binti Ishak, ya, beliau ini memang lahirnya di Makassar, tapi dia punya ayah, ya, dan kemudian ayahnya ini, dari-dari kakeknya ayah, bapaknya ayahnya, itu dari Kayu Agung tuh, jadi ada, ada genetika, Kayu Agung itu masuk juga ke saya, ya, walaupun sekian berapa persen, karena saya sudah perpaduan lagi dari ayah saya yang orang Bugis Makassar, ya, jadi sifat-sifat Kayu Agung ada pula di saya, katanya itu tadi, Bu Aisyah kalau ketawa kayak orang Kayu Agung, ya, dan itu sih gak bisa rem, orang itu ada di genetika saya, ya, karena ada yang protes juga, Bu Aisyah kalau ketawa jangan gede-gede, loh gimana itu ada di gen, ini aja udah ditahan-tahan, ya, oke, nah, kemudian selain, selain informasi bentuk, rambut, kulit, mata, dan sebagainya, itu jadi juga watak, temperamen, dia masuk ada di sini, ya, dan kemudian nanti dipetakan di dalam otak, dan tapi jangan salah ya, semua sel-sel di tubuh kita ini di inti selnya ada genetika, ya, itulah makanya mengapa bisa kelihatan watak seseorang dari wajahnya, dari perangainya, dari senyumnya, dari sudut matanya, dari sudut bibirnya, itulah kalau jangan heran, kalau nanti ayah bunda, bapak ibu guru sudah belajar konsep watak, bisa mendeteksi, oh anak saya yang ini nih, murid saya yang ini nih, oh Pak guru yang ini, ya, tapi tentu harus ngerti dulu konsepnya, oke, dalam Islam bagaimana? Nah, ini ada di Al-Isra ayat 84, bahkan ini duluan dibanding penelitian-penelitian, ya, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, nah inilah pembawaan masing-masing, inilah yang ditemukan oleh ilmuwan, inilah adalah teori genetika, ya, dan ingat setiap yang dibawa itu semua pasti bagus, kenapa? karena Allah tutup ini ayat ini, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya, itulah kita gak boleh banding-bandingin, termasuk bandingin diri kita, kemarin ada ibu-ibu kesel sama anaknya, kenapa? kadang merasa waktu si ibu itu di usia yang seperti itu gak kayak gini, itu jangan dibandingin begitu, Bu, anak gak suka dibanding-bandingin, ya, termasuk dengan kita, bunda dulu, ayah dulu, wah itu anak-anak langsung bales, boring, anak sekarang apalagi jujur, ya, kalau kita mungkin dulu orang tua kita cerita juga boring, tapi kita gak berani ngomong kayak gitu, itu juga era itu, itu budaya pada era itu, sekarang budaya pada era ini apa kejujuran, ya, kita ngomong udah ulang-ulang, boring, kata anak-anak, ya, kalau anak saya begitu saya langsung dalam hati saya, ya Allah jujur banget, ya, nah, oke, baik, kemudian Allah juga, ya, berfirman di Asyam ayat 8 dan 9, ya, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, ilmu neuroscience mengatakan jiwa itu Tuhan taruh di otak, makanya disebutnya jiwa di otak, dan disitu ada jalan kefasikan dan ketakwaan, inilah para ahli yang mengistilahkan ada kelemahan dan kekuatan di dalam jiwa itu, ya, dan Allah juga sudah kasih caranya, qoda aflaha man zakaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, ya, tentu cara mensucikannya selalu ingat Allah, kita selalu beristighfar, setiap ada kelemahan astagfirullahaladzim, ya, setiap ada kelemahan kita, astagfirullahaladzim, itu mensucikan, termasuk juga kita belajar, kita kaji apa sih, itu dalam rangka mensucikan kita, ya, jadi disini tadi sudah dikatakan ada watak bawaan, ya, watak pembawaan, ya, dan tentu juga ada bakat, nah, kemudian itu tadi ada jalan kefasikan dan ada jalan ketakwaan, itulah para ahli mengatakan ada kelemahan dan kekuatan, disini memang ada, ada itu, gak usah diajarin sama orang tua juga, dia sudah ada ketakwaannya, tinggal di apa, tinggal diakses, tinggal diperkuat neuronnya tadi, disambung-sambungin neuron kabelnya, dengan apa, dengan ucapan pujian, dengan ucapan penguatan, dengan perilaku penguatan di peluk misalnya, ya, dengan dilakukan satu, memberikan satu gift barangkali, sebagai penguatan bahwa itu, itu bagus nak, itu bagus, itu ketakwaan, kekuatan, itu maksudnya, ya, tapi Bu Aisyah saya kok udah umur-umur kayak gini, umur berapa emang Ibu? 40-an, oh ya 40-an lah ini, kenapa, rasanya kok watak saya udah gak kayak waktu kecil ya, apakah berubah watak saya? Tidak, tidak berubah, watak bawah tetap ada disini, cuman dia diukir, makanya itulah istilahnya dibentuk karakternya, lewat apa? Lewat ilmu-ilmu yang kita serap di lobus frontalis, bahkan terkadang karena kita sudah menikah dengan pasangan yang wataknya beda, maka watak pasangan masuk di dalam lobus frontalis kita, maka itu istilahnya watak pembelajaran, ya, tapi watak bawahan tetap ada disini, dia masih makin kuat, dia kuat, ya, misalnya nih, saya orang introvert, yang biasanya selalu maunya di rumah, tapi karena suami saya extrovert, ya, bayangin udah sekian puluh tahun menikah, akhirnya ya, dalam tujuh hari saya gak di rumah, dalam tujuh hari adalah dua hari keluar, itu namanya waktu pembelajaran itu, yang keluarnya tadi, ya. Karena sudah umur, tapi kalau masih kecil anak kita, apalagi masih TK, SD, itu masih sangat bisa dilihat watak bawaannya, jelas banget. Itulah dalam ilmu-ilmu teori watak, kalau teman-teman psikolog membuat sebuah form atau membuat sebuah tes tentang watak, kita disuruh ingat waktu masih kecil, ya, ingat-ingat waktu masih kecil, kebiasaan waktu kecil, ya SD lah, kalau mungkin TK gak ingat, SD atau SMP, karena itu akan mendekati, ya, terhadap, ya, identifikasi dari watak bawaannya, gitu. Tapi kalau kita usiaan udah di 40, apalagi 40 ke atas, ya, 30 ke atas aja sudah mulai ada pembelajaran, makanya suka bingung sendiri, kok semuanya udah ada di watak saya, ya, kan gitu. Nah, sekarang karena anak-anak masih kecil, kita cari ya watak bawaannya apa, ya, boleh? Bu Isha, kan katanya kita semua harus uswatun hassananya Rasulullah SAW, betul. Itulah, makanya harus lobus frontalis ini, pembelajarannya ini kita, ya, kita masukkan tentang bagaimana Rasulullah itu. Makanya sejak anak-anak kita ceritakan kisah Rasulullah, mulai dari sebelum lahir, kadangkali, ya, mulai dari Adam AS, terus itu masukkan di situ, supaya, ya, di lobus frontalisnya, neuron mirrornya itu, ya, juga bercermin kepada Rasulullah, bercermin kepada para nabi, bercermin kepada para rasul, ya. Karena neuron cermin itu bisa juga bukan hanya lewat mata, bukan lewat telinga. Apalagi sekarang ada buku-buku, buku-buku kisah siroh yang dibuat oleh saya, salut banget sama, ya, orang-orang yang buat dan juga penerbit buku bikin berwarna. Kemudian ada ilustrasinya, Masya Allah, kan bisa lewat mata. Dan ini neuron cermin yang bisa terisi. Itulah juga nanti yang bisa membentuk karakter watak. Watak sama karakter beda, ya. Watak bahan dasarnya, karakter itu bentukannya. Kita masukkan sekolah Islam, supaya anak ini berkarakter, ya, muslim, muslimah, ya. Nah, itu, itu menurutnya mengukir. Tapi kita harus tahu dulu, wataknya apa ini anak. Bahkan bakatnya apa. Sekali lagi, mohon izin, mohon maaf, bakat kita tidak bahas hari ini karena gak cukup waktunya, ya. Karena ini banyak banget soalnya, ya.